Guru Supriyani menjalani sidang ketiga di pengadilan negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Selasa, 29 Oktober 2024. Sidang dimulai pukul 9.40 Wita beragendakan pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim memutuskan sidang kasus Guru Honor Supriyani yang dituduh aniaya anak polisi dilanjutkan. Ketua Majelis Hakim, Stifi Rosano dan Hakim Anggota Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jati dalam putusan selanya menolak eksepsi dari kuasa hukum Supriyani. Usai pembacaan putusan sela tersebut dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Jaksa hadirkan delapan saksi, tiga diantaranya anak JPU langsung menghadirkan delapan saksi dalam persidangan tersebut. Dari delapan saksi dihadirkan, tiga diantaranya anak-anak atau masih di bawah umur, sehingga sidang di PN Andoolo berlangsung tertutup. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.